Perihatin banyak anak yang suka main gawai dan malas membaca Polda Jaten dan jajaran Polres Tabel Semarang memberikan 1.500 buku untuk siswa pendidikan anak usia dini dan juga taman kanak-kanak. Buku yang dibagikan adalah buku pelajaran, bacaan dan juga buku tulis untuk sekolah. Satu persatu siswa pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak Yayasan Kasih Ibu Semarang diberikan buku bacaan oleh Polda, Jawa Tengah dan jajaran Polres Tabel dan Polsek Genuk Semarang. Bantuan sebanyak 1.575 buku ini terdiri dari buku pelajaran, buku bacaan atau cerita rakyat yang mendidik, dan buku tulis untuk siswa sekolah. Pembagian ribuan buku ini merupakan program Polri Peduli Budaya Literasi yaitu program yang digagaskan Polri distribusi buku sampai pelosok Nusantara. Selain bentuk keprihatinan karena banyaknya anak yang kecanduan gawai, sehingga berdampak kepada malas belajar dan membaca buku. Dengan pemberian buku ini, siswa diharapkan giat belajar dan membaca. Salah satunya dari awal masyarakat diajak untuk ada budaya untuk membaca. Kalau masyarakat sudah ada budaya membaca, ya jelas banyak pengetahuan wawasan yang akan diperlukan oleh masyarakat, sehingga kena wawasan yang luas itu diharapkan betul-betul menjadi manusia berkualitas, dampaknya kepada negara dan masyarakat sangat terlihat. Sementara itu pihak Yayasan POS PAUD mengapresiasi program polisi yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa ini. Nantinya buku-buku ini akan dimaksimalkan penggunaannya untuk siswa. Buku ini akan kita manfaatkan, khususnya bagi anak-anak PAUD. Mereka akan lebih diintensifkan untuk lebih gemar membaca daripada memainkan handphone. Nah, saat ini kan anak-anak lebih mengutamakan handphone daripada membacanya. Dengan adanya bantuan buku dari PAUD ini, maka diprioritaskan anak-anak supaya lebih biar membaca. Kegiatan Polri, peduli budaya literasi distribusi buku ini diharapkan mampu, mendorong minat baca anak-anak sedari usia dini. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah